Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Hudi Dong Tian, dan Salam Sejahtera bagi kita semua Salam Pancaswa Puji syukur maaf kita panjatkan keadrat Allah SWT Karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya Sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat dan afiat Salawat teriring salam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang terhormat Dewan Juri KPN Kompetisi Pidata Nasional Tahun 2024 Dan para penonton yang berbahagia Perkenalkan, saya Valencia Sandra Aulia Siswi dari Madrasah Aliyah Negeri Insanjenikia Bangka Tengah Izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Peran Pancasila telah menjaga kerugunan beragama Sekarang ini kita berpindak di bukan negeri tercinta Indonesia Negara kepulauan yang berada di garis katulistiwa Dimulai dari ujung Sabang hingga Merauke Tersebar 17 ribu lebih pulau dengan 38 provinsi yang menakjubkan Tentu daerah seluas ini mempunyai jenis khasnya tersendiri Sehingga menjadi identitas dan keunikan setiap domisili Benar bukan? Salah satu keberagaman di Indonesia adalah agama dan kepercayaannya Negeri ini juga terkenal dengan masyarakatnya yang bermayoritas muslim Yakni sebesar 86,93% yang tercatat dalam kementerian dalam negeri tahun 2021 Namun hal ini tak menjadi acuan agama di negeri ini Walaupun telah mendominasi Penonton yang berbahagia Apakah anda mempunyai sahabat, teman, atau tetangga yang berbeda agama dengan anda? Bagaimana anda menanggapinya? Apakah anda terima? Atau sebaliknya? Menanggapi dengan perasaan kesal, marah, dan tidak terima? Jika anda merasakan hal tersebut Artinya anda belum bisa mendalami makna ideologi Pancasila Lalu apa itu Pancasila? Istilah Pancasila terdiri dari dua kata Pancasila yang berarti lima dan selain bermakna prinsip atau asas Maka Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Bagi seluruh rakyat Indonesia Penonton yang berbahagia Pernah terjadi sebuah kasus Yang dimana suatu sekolah Mewajibkan seluruh siswinya Untuk menggunakan hijab Termasuk bagi mereka yang non-muslim Hal tersebut dilakukan Karena pihak sekolah merasa bahwa Ini termasuk tradisi dan dalam rangka Menyelaraskan seluruh siswinya Untuk berpakaian Jika kita kaitkan dengan Pancasila Khususnya sila pertama Tentulah bertelak belakang Sebab bagi mereka yang non-muslim Merasa bahwa seharusnya diwajibkan untuk menggunakan hijab Terkait permasalahan ini Mari kita bandingkan dengan makna ideologi Pancasila yang pertama Yakni ketuhanan yang Maha Esa Yang telah diperjelas dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Yakni Negara menjamin Kemerdekaan bagi setiap-tiap penduduk Telah memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah Sesuai agama dan kepercayaannya itu Artinya Setiap penduduk Diberikan keperdekaan untuk beragama Termasuk menggunakan pakaian Atau atribut sesuai ajaran agamanya Sehingga Tak seharusnya bagi mereka yang berbeda agama Duhajibkan untuk menggunakan hijab Selain itu Implementasi celah pertama lainnya Bisa kita terapkan dengan Menghargai mereka yang sedang beribadah Dan merayakan hari besar keagamaan Serta tidak melakukan diskriminasi Dan kontradiksi Walaupun berbeda agama Perbedaan agama dan kepercayaan Bukanlah hal yang harus dipertentangkan Karena sejatinya Setiap agama mengajarkan toleransi Dan kasih sayang Artinya Kita dapat berhidup Berdampingan dan bersama-sama Untuk mencapai kedamaian Dalam menjalani kehidupan Pada logo Pancasila Terjenggam kita yang bertuliskan Binekal Tunggal Ika Yang diambil dari kitab Kakawin Cotasoma Dengan emputan telar sebagai pengarangnya Yang bermakna Walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu tujuan Dari arti tersebut Dapat saya simpulkan Bahwa Dimana anda perbedaan Bukanlah menjadi hambatan Apalagi sampai terjadi perpecahan Tapi untuk mewujudkan persatuan Dengan saling melengkapkan Demi keutuhan tanah kelahiran Mari kita bahun-bahun Bangun semangat nasionalisme Tanam dan tumbuh kembangkan Jiwa pluralisme Bersama-sama memberantas Sikap radikalisme Mustahakan diri rasisme Ekstrimisme Hingga terorisme Wujudkan sikap bermoral Di tengah masyarakat multikultural Salam Pancasila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera Salam Sejahtera